Pak Tarno, kalau memang Pak Tarno mau jadi hansip di kampung ini, Pak Tarno akan dites melayakannya. Umpamanya, aduh, sebagai warga asing yang akan memasuki perkampungan. Terutamanya ya, saya, warga, kamu mau ke sana? Oh iya, betulan. Selamat malam, Pak. Oh malam. Boleh saya masuk ke daerah sana? Oh, silahkan masuk. Silahkan ke sana? Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama bantu ya. Gak boleh begitu. Oh, gak boleh begitu. Gak boleh. Oh, gak boleh. Harus tegas. Harus tegas. Dari mana? Oh, dari mana? Mau apa? Mau apa? Bantu-bantu ya? Oh, gitu ya? Oh iya. Silahkan. Awas malam, Pak. Oh, malam. Iya. Saya mau lewat ke Solo. Oh, silahkan masuk. Mari ya. Iya, terus bantu ya? Iya. Bukan begitu. Oh, begitu. Ini orang di belakang katanya. Oh iya, iya. Harus tegas. Awas, 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 pinggir, pinggir. Lewat, 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 sini. Saya sini. Lewat. Warga lewat. Oh iya. Mau kemana? Mau kemana, Pak. Baca tulisan? Itu. Tidak boleh masuk sini. Pegang. Oh, gitu tegas. Gak boleh barang. Oh, gitu. Tegang. Tegas nih. Umpamanya ini maling. Lagi mendek-mendek. Mendek-mendek. Bawa sesuatu. Umpamanya bawa apa nih? Bawa. Oh, barang-barang deh, warga. Lewat maling. Lewat maling. Bawa apa itu? Bapak ngauk. Ini apa? Ini bagi dua mau. Bagi dua. Bukan begitu. Ini orang yang gua hajar. He. Yang bener. Kalau jadi asif yang tegas. Nanti bisa warga sini kemalingan semua. Paham? Gak bisa begitu dong. Oh, gak boleh. Meng. He. Salam sampai gak kedengeran. Tereak-tereakan begitu. Itu kayak suara keledai, tau gak? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kata Quran, sungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara himar. Yang memekakkan telinga. Ngapain teriak-teriak begini malam-malam? Tolong dibantu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya? Bener ya, bener ya. Lo pulangin seragam. Sama pergi? Oh, iya. Gada. Sipa putri Indonesia. Eh, jaga lagi. Jaga lagi. Iyih. Abang senak, gak mikirin apa-apa. Gak mikirin apa-apa gimana? Itu sih, ini emang tempatnya sini. Tidur, makan, tidur, makan. Jaga di sini. Eh, gue punya rumah. Rumah ini rumahnya. Banyak gue. Kondok indah. Pasal lah sengketa. Rumah apa yang? Rumah orang gue akuin. Emang siapa yang mau tiap malam jaga begini. Apaan itu, Bang? Apaan ya? Bang, Bang. Ada orang bawah. Bang. Abang gimana sih? Mau lihat orang gue. Bang. Abang gimana sih? Eh, ingat. Ingat pesan bolsat. Ingat pesan bolsat. Oh, bener bolsat ingat. Gak boleh. Tereak. Tengah. Nih. Nih, kalau mau teriak nih. Nih, dengerin. Maling. 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 Kamu maling apa? Iya. Ayo. Maling. Sini kamu saya tangkap. Nah, jadi gitu. Maling. Gak boleh kenceng-kenceng. Karena Pak Ustadz berpesan. Tidak boleh teriak-teriak. Jadi kan, maling. Mau kemana, maling? Maling. Maling. Sini. Saya tangkap kamu. Aduh. Oh, ampun. Abis berbuat nih, masa-masa. Bang. Baru saya lihat orang mau TV, gak? Iya. Itu TV saya. Abang gimana sih ada maling bukan di teriakin, ah. Nah, ini justru. Maling itu jangan dipak. Atau jangan teriak-teriak. Gak boleh. Bisa mengganggu ketertiban umum. Karena teriak-teriak itu sama dengan keledai. Itu katakan. Gak mana, maling. 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 Maling, gimana? Itu, Pak Ustadz. TV saya diambil maling. Sama-sama kami bukan di teriakin. Maling liwat sini tadi. Iya. Katanya TV-nya sih. Kenapa gak di teriakin? Tau nih. Tereak-teriak. Nah, Pak E. Apa udah umur? Apa udah umur? Bisa enggak ada umur memang kenapa? KT Ustadz kan bilang, Tereak itu keledai. Astagfirullahaladzim. Engg, lihat keadaannya dulu. Kalau tereakan-tereakan gak ada apa sebabnya, itu baru gak boleh. Itu termasuk suara yang terburuk. Tapi kalau lagi ada maling begini, Mbak, tereak sekenceng-kencengnya. Kok begitu? Iya, iya, iya. Mbak, kalian kejar semua teman siadak. Maling! 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 Maling!